Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di permudah segala urusan Serta dirimpahkan rezeki Juga tidak lupa kita berdoa Semoga Allah melindungi kita dimanapun kita Semua berada amin Di video kali ini kita sedikit Menampilkan cuplikan Bagaimana sesi pramusim Di sirkut mandalika Di tahun 2022 Teman-teman juga mungkin sudah tahu Kalau Dorna Sport Sudah merilis jadwal Tes pramusim MotoGP Di sesi 2023 Namun tidak seperti Di 2022 ya kali ini Mandalika tidak menjadi Lokasi tes lagi Sedangkan untuk Malaysia Ya di Sepang Maksud saya itu justru Masih tetap Nah pada 2022 lalu Tes di Sepang itu pada tanggal 5 dan 6 Februari Kemudian di Mandalika Pada 11 sampai 13 Februari Sementara pada 2023 Nanti tes pramusim MotoGP ini akan berlangsung Di Sepang dan di Portimau, Portugal Pada Februari dan Maret Menjelang musim yang baru Nah Sepang akan menjadi tuan rumah Checkdown untuk tes pertama Untuk Rokis dan tes Riders Pada 5 sampai 7 Februari Sebelum grid kelas utama lainnya Yang bergabung dengan mereka Untuk tes resmi 3 hari Pada 10 sampai 12 Februari Kemudian akan menjadi tuan rumah Tes resmi 2 hari pada 11 sampai 12 Maret Serta tes resmi untuk Moto2 dan Moto3 nanti Pada 17 Maret Dan Portimau sendiri Akan menjadi tuan rumah Putaran pertama Musim 2023 nanti Ya mungkin teman-teman semua bertanya Kenapa bisa Mandalika Tidak dijadikan lokasi tes pramusim lagi ya Kenapa tidak digelar saja disini Jadi ada pun penjelasan yang bisa kita bagikan ya Kita tahu para pemangku kepentingan Telah merilis jadwal tes pramusim MotoGP di 2023 Dan menariknya itu sudah Ya tidak seperti tes pramusim pada MotoGP 2022 Jadi siriku Mandalika Tidak masuk di dalam daftar tes Atau daftar lokasi tes pramusim Nah untuk sesi tes kedua di Sepang Yang sudah kita ceritakan barusan Yang digelar pada 10 sampai 12 Februari Di 2023 Lalu tes pramusim yang ketiga pun Akan berbeda dari biasanya Pasalnya Kali ini sirkuit Algarve Di Portimau, Portugal Yang akan menjadi tuan rumah Tepatnya pada 11 sampai 12 Maret Di 2023 Nah ini berkaitan dengan Petunjukan MotoGP Portugal Di Portimau Yang akan menjadi seri pembuka Pada musim 2023 Lantas Apa alasan Sirkuit Mandalika Tidak masuk dalam daftar Sirkuit tes pramusim MotoGP Di 2023 Pertama Indonesia tidak pernah Mengajukan ya Artinya disini CEO Mandalika Grand Prix Association Priandisatria Menceritakan kelepihannya Sebagai promotor lokal MotoGP Mandalika ini Memang tidak pernah Mengajukan kepada Dorna Maupun FIM Agar sirkuit Mandalika Bisa menggelar tes pramusim Di tahun 2023 Selain itu Priandisatria juga Tidak melihat Ada kepentingan khusus Sirkuit Mandalika Untuk menggelar tes pramusim MotoGP 2023 Jadi situasi ini berbeda Jadi situasi ini berbeda dengan Pramusim 2022 lalu Dimana Saat itu Sirkuit Mandalika Butuh proses Komologasi dari FIM Untuk menggelar MotoGP Mandalika Pada Maret 2022 lalu Ya Saya tidak merasa Ada kepentingan Untuk Mandalika Gelar pramusim MotoGP 2023 Karena Panjang sirkuit tetap Jumlah tikungan sama Pembalapnya Sebagian besar Juga sudah coba tracknya Ini keterangan langsung Dari Pak Priandis Selaku Direktur utama Dari MGPA Jadi buat Apalagi mengadakan Tes pramusim MotoGP Di 2023 Ya Selain itu MGPA sendiri Belum pernah mengajukan Secara resmi Kepada Dorna Kepada FIM Tentang Menggelar Mandalika Atau menggelar Tes pramusim Di sirkuit Mandalika Dengan penunjukkan MotoGP Portugal Sebagai seri Pembuka musim 2023 Maka Hangus sudah Ya Kesempatan Sirkuit Mandalika Untuk Menggantikan Status MotoGP Qatar Di Losail Dan sirkuit Losail Memang secara Reguler Menggelar Seri pembuka MotoGP Beberapa musim terakhir Namun harus Absen menjadi Seri perdana Di tahun 2023 Nanti Karena akan Menjalani Renovasi Yang besar-besaran Termasuk Bagian pedok Dan sebagainya Itu akan Direnovasi Di sirkuit Losail Qatar Jadi Begitulah Teman-teman Untuk Alasan Yang Bisa kita Bagikan Ke kalian Untuk Tahun 2023 Yang akan Datang Itu Itu Menurutkan Tahun Kedua Pergelaran MotoGP Bagi Mandalika Namun Sayangnya Pihak MotoGP Sudah Memutuskan Untuk Tidak Memakai Mandalika Sirkuit Untuk Tes Pramusim Di 2023 Dan Sudah Diumumkan Kalau Sirkuit Algarve Fortimao Portugal Sebagai Pengganti Sirkuit Mandalika Untuk Tes Pramusim Nah Jadi Digantinya Sirkuit Mandalika Sebagai Ajang Tes Pramusim Tahun Depan Itu Karena Berkaca Pada Kejadian Tahun Lalu Dimana Banyaknya Para Pembalap Yang Mengeluh Terhadap Trek Sirkuit Mandalika Yang Mereka Menilai Kondisi Tahun Lalu Dimana Trek Dari Sirkuit Mandalika Yang Dipenuhi Kerikil Dan Pasir Serta Debu Debu Atau Kotoran Yang Ada Di Lintasan Misalnya Itu Sempat Menjadi Topik Yang Sangat Hot Dibahas Waktu Itu Namun Hal Itu Dirasa Wajarkan Karena Mengingat Pembangunan Sirkuit Mandalika Belum Rampung Pembangunan Juga Pada Saat Itu Teman Tuan Bisa Lihat Di Juplikan Video Yang Ada Disini Melihat Sekali Kalau Racing Line Tribun Seperti ini Belum 100% Rampung Dari Pembangunan Konstruksinya Dan Hal ini Menjadi Permakluman Adalah Menjadi Pertama Kalinya Pergelaran MotoGP Mandalika Dilaksanakan Sehingga Dengan Berbagai Keturangan Tertentu Sudah Menjadi Hal Yang Wajar Terjadi Dan Untuk Mengajar Homologasi Pada Saat Itu Di Sisi Lain Juga Sirkuit Pengganti Mandalika Yaitu Sirkuit Algarve Fortima Portugal Yang Menjadi Seri Balapan Pembuka Di 2023 2023 Mendatang Yang Digelak Pada Maret 2023 Nanti Jadi Teman Sekian Dulu Informasi Yang Bisa Kita Bagikan Ke Kalian Semoga Bermanfaat Dan Kalau Kalian Suka Videonya Silahkan Di Like Dan Share Ketemuan Yang Lain Kalau Enggak Suka Silahkan Di Dislike Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Sudah Menyimat Sampai Air Derasi Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Dan Selamat Beraktifitas Wassalamualaikum War Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton!